Suku Hui adalah salah satu suku dari lima suku terbesar di Republik Rakyat Tiongkok. Suku ini memeluk agama Islam dan tersebar di hampir seluruh provinsi di Tiongkok, tetapi terkonsentrasi di Ningxia, Hainan, Gansu, Yunan, dan Qinghai. Ningxia sendiri adalah daerah otonomi bagi suku Muslim Hui. Tidak seperti orang Tibet atau Uyghur, yang berbicara bahasa Turki dan secara ras berbeda dari Han, Hui tidak gelisah untuk peningkatan otonomi, apalagi perpecahan dari Cina. Salah satu alasannya kemungkinan dipengaruhi oleh geografi. Sementara orang-orang Uyghur terkonsentrasi di Xinjiang, dan orang-orang Tibet berkerumun di dataran tinggi di Cina bagian barat, Hui tersebar di seluruh negeri. Daerah otonomi Ningxia Hui memang didedikasikan untuk mereka, tetapi komunitas Hui ada di hampir setiap kota besar Cina. Populasi yang signifikan tinggal di Beijing. Secara rasial dan bahasa, Hui, yang leluhurnya termasuk pedagang Persia, Asia Tengah dan Arab yang membanjiri jalur sutera dan menikah dengan orang Tionghoa setempat, hampir tidak dapat dibedakan dari mayoritas Han Tiongkok. Seringkali, hanya kopya putih yang membedakan seorang pria Hui dari Han. Sebagian karena kedekatan budaya mereka dengan Han dan penyebaran geografis mereka, Hui jauh lebih terintegrasi ke dalam kehidupan Cina daripada etnis minoritas yang tinggal di daerah perbatasan Cina. Para leluhur Hui termasuk jajaran panjang jenderal militer yang loyal kepada kekaisaran Cina di waktu lampau. Hui juga unggul dalam perdagangan, bakat yang membuat Hui menyebar di seluruh Cina. Namun pemerintah setempat kini memperlakukan sejumlah aturan terhadap warga Muslim Cina di sana. Pemerintah lokal juga mewajibkan tiap masjid memajang bendera nasional dan menghentikan azan dengan alasan untuk mengurangi polusi suara. Bahkan seluruh alat pengeras suara di 355 masjid di sana kini diturunkan. Cina selama ini menerapkan aturan keras kepada warga Muslim di Xinjiang, jauh di sebelah barat, dengan alasan untuk menjaga ekstremisme agama dan separatisme. Kini warga Muslim Hui khawatir mereka juga akan mengalami nasib sama. Muslim Hui merupakan salah satu etnis Islam yang kini mulai diidentifikasi sebagai ancaman oleh Cina. Karenanya, pemerintah Cina kerap menerbitkan aturan-aturan kontroversial yang bertentangan dengan kebebasan beragama. Peraturan terbarunya ialah larangan bagi Muslim untuk berpuasa Ramadan. Melansir dari Radio Free Asia, larangan puasa Ramadan ini ditunjukkan bagi dua etnis Muslim besar yang berada di Cina, Uyghur dan Hui. Berbeda dari etnis Uyghur yang sering mendapat diskriminasi dari pemerintah Beijing, Muslim Hui termasuk ke dalam etnis yang selalu dekat dan mendapat perlindungan dari suku asli Cina. Sayangnya perlindungan tersebut tidak berlaku pada aturan larangan puasa Ramadan ini. Pemerintah Beijing telah menganggap para etnis Muslim yang ada di Cina sebagai ancaman yang harus diselesaikan lewat asimilasi paksa. Sehingga seluruh budaya Islam yang ada di Cina akan dihapuskan dan seluruh masyarakatnya hanya menganut budaya yang ditetapkan oleh pemerintah. Aturan ini hampir sama dengan yang telah lama diterapkan Korea Utara. Berbeda dari Uyghur yang hanya berada di Xinjiang, Muslim Hui tidaklah dibatasi oleh wilayah. Mereka tinggal di berbagai sudut kota Cina dan membaur dengan penduduk asli. Kelompok Muslim Hui bisa dibilang unik lantaran mereka mewakili satu-satunya dari 56 kelompok kebangsaan yang ditunjuk secara resmi di Cina yang agamanya adalah salah satu pemersatu identitas. Muslim Hui juga menggunakan bahasa Mandarin dan menganggapnya sebagai bahasa ibu. Selain itu, mereka juga telah mulai melakukan asimilasi dengan suku Han, suku asli Cina. Masjid-masjid mereka, perpaduan harmonis antara arsitektur dinasti Cina tradisional dengan motif Islam, adalah manifestasi sempurna dari asimilasi Muslim Hui. Membaurnya etnis inilah yang membuatnya berbeda dengan Uyghur yang lebih tertutup. Hal inilah yang membuat Uyghur diidentifikasi sebagai kaum, teroris, dan dijauhi oleh suku asli Cina. Meski telah berbaur dan mendapat kepercayaan dari publik sekitar, tak lantas membuat jalan umat Muslim Hui lancar untuk tetap menjalankan ajaran dan kepercayaan mereka. Muslim Hui kerap kali mendapat perlakuan diskriminatif terutama terkait aturan tentang hal-hal berbau keagamaan dari pemerintah Beijing. Misalnya saja seperti aturan puasa di bulan Ramadan, pemberlakuan aturan yang berkaitan dengan kebebasan beragama tersebut rupanya bukanlah yang pertama kali. Cina sempat memperlakukan gerakan anti-Islam yang membuat Muslim Hui tak dapat beribadah di masjid di hari Jumat. Tujuan diberlakukannya aturan ini kala itu adalah untuk mengekang pertumbuhan islamisasi dan arabisasi. Setahun setelahnya, etnis Muslim Hui mulai takut akan diperlakukan seperti Uyghur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!